Zikirmu itu hendaknya harus mempengaruhi hatimu Jika ternyata zikirmu tidak mempengaruhi hatimu Berarti ada sesuatu yang harus ankoberisi di dalam hatimu Yaitu adanya kesombongan Sudah zikir buang kali, ternyata kau gak berubah hatinya Majlis zikir al-bahjah misalnya Wadi alun zikir, sampai lu ketemu bulan depan zikirnya Masa zikir bulanan? Bagi yang banyak zikir Ribuan kali zikir yang dibaca Ternyata hatinya belum bergetar Mungkin kita masih punya sifat-sifat sombong Di dalam urusan dengan siapapun Katanya zikiran Biasanya pun juga Kalaupun zikir gak istiqomah dia itu Zikirnya kalau kumpul sama gurunya Guru zikir di alun-alun itu saja Zikir di alun-alun itu hanya belajar Praktik yang di rumah masing-masing Masa zikirnya anda di alun-alun saja Majlis zikir al-bahjah misalnya Wadi alun zikir Sampai lu ketemu bulan depan zikirnya Masa zikir bulanan? Bertemu dengan guru begini Zikir yang saya baca itu hanya latihan saja Praktiknya anda nanti tengah malam Waktu tahajutan baca Bidul Fatih tadi Zikir itu Jadi mau tidak mau akan menjadikan anda senang berzikir Sehingga dalam keadaan pun anda menjadi zikir Yang melihat kurun Allah Sehingga gerai-gerai anda zikir Karena hati anda yang sudah kena tadi Karena tidak Kalau sudah hatinya benar kenal Allah Otomatis Mau tidak mau lesan anda berzikir Berlaku anda menjadi baik Itulah yang diinginkan Jadi zikir Tidak ada zikir yang sesungguhnya Kecuali Duhir zikir Kecuali dari batinnya Kecuali dari zikir Dari fikir Dari kesadaran Keakal kita Kemudian kesadaran keimanan kita Kesadaran hati kita Dari situlah Maka akan muncul zikir yang sesungguhnya Atau sebaliknya Para ulama membacanya dari sisi lain Zikirmu itu Hendaknya harus mempengaruhi hatimu Jika ternyata Zikirmu tidak mempengaruhi hatimu Berarti ada sesuatu yang harus Engkau beresi di dalam hatimu Yaitu adanya kesombongan Sudah zikir ribuan kali Ternyata kau tidak berubah hatinya Kau masih saja Hasutnya sering Kau masih saja Berarti ada kesombongan Maka disitulah ada pendidikan Yang seperti disebutkan Imam Qazali Termasuk pelajaran yang paling penting adalah Bagaimana kita membersihkan hati kita Dari kesombongan Sebab kesombongan itu Menghalangi skala kebaikan Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Selamat menikmati